Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Darulua Media dimanapun kalian berada Berjumpa dengan kami di Darulua Podcast Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya diberi kesempatan Untuk bisa Berbagi cerita disini Untuk berbincang-bincang Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaidan Fala Abdillah salah satu santri Di pondok pesantren Darulua ini Dan pada kesempatan kali ini Kita kedatangan Tamu yang sangat spesial Yakni Ah Angga Pradana Yaitu sebagai Ketua Osadu Ketua Organisasi Santri Darulua Gimana kabarnya Alhamdulillah baik sehat Sehat Jadi Karena disini kan Kita mengundang Siapa Ah Angga sebagai Ketua Osadu Jadi Organisasi Santri Darulua itu Disingkat sebagai Osadu ya Maka mungkin penjelasan kita Tak jauh dari Organisasi itu sendiri Nah Oke pertama mungkin kita bisa Kita bisa bahas Kita bisa mengupas Tentang apa sih Organisasi Darulua itu Apa sih Osadu itu Mungkin orang-orang di luar sana kan Banyak yang gak tahu Banyak yang masih asing dengan istilah ini Nah mungkin Nah mungkin Kita sebagai Santri disini kan Sangat familiar dan Sangat Tahu Apa Apa sih Apa sih pentingnya Organisasi ini Untuk menjalankan sistem Di Banda Besantren Mungkin bisa dijelaskan Oke Jadi Osadu itu Adalah Pengurus Yang terdiri dari Santri Pada Besantren Darulua Pengurus Santri Untuk kelas 1 Sampai kelas 5 Osadu itu terdiri dari Santri-Santri kelas senior Kayak kelas 6 Dan kelas 5 Nah mereka memiliki jabatan Nah jabatan itu Namanya Jabatan Organisasi Santri Darulua Saya ini Menjadi ketua Osadu Dimana akan menjadi ketua Osadu Untuk membimbing Teman-teman saya Yang menjadi pengurus Organisasi Santri Darulua Di dalam Organisasi Santri Darulua itu pun Ada beberapa departemen Kalau gak salah Ada Tiga belas Kalau gak empat belas Departemen gitu Departemennya itu Salah Satunya diantaranya Ada yang namanya Bagian taklim Apa itu Bagian taklim Kalau boleh tahu Bagian taklim itu Yang mengatur Santri Yang berada di masjid Untuk kedisiplinan sholatnya Kedisiplinan zikirnya Doanya Gimana sholat mereka Terus Apakah mereka Teratur Atau tidak Sholatnya Apakah mereka bermain-main Ketika di masjid Nah Seperti itu Jadi Bagian taklim ini Mengatur Bagaimana Caranya Agar sanat itu Tertip di masjid Dan menjadikan masjid-masjid Pondok Darulua ini Seperti masjid di luar Tenang Terus Ikuti alur Di ikuti alurnya Terus Pokoknya gitulah Jadi taklim ini Lebih ke Mengontrol Kedisiplinan Dari segi Diniahnya Dari segi Agamanya Begitu Ada juga Bagian Bahasa Bagian bahasa Itu mengontrol Santri tentang bahasa mereka Gimana Kita kan disini Diwajibkan pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris Setiap minggunya Gak boleh sebarangan Gak boleh bahasa Bahasa Jawa Gak boleh Walaupun Ada anak dari Jawa Gak boleh pakai bahasa Jawa Harus pakai bahasa Arab Kalau gak Inggris Indonesia pun kita masih Belum boleh Gak boleh malah Indonesia Mungkin boleh untuk Untuk anak saya yang bermasuk Dan untuk forum-forum tertentu Forum-forum tertentu itu Boleh Indonesia Insya Allah Forum-forum Terus Anak santri kelas 1 Yang baru masuk Itu mungkin kita bolehkan dulu Pake bahasa Indonesia Masih masa adaptasi lah Gitu Nah Kapan aja kita Pakai bahasa itu Pakai bahasa itu Dua minggu sekali Maksudnya dua minggu Dua minggu itu Kita ganti-ganti gitu loh Ganti Maksudnya dua minggu Dua minggu bahasa Arab Setelah bahasa Arab itu Kita ganti bahasa Inggris Diuwajibkan Kita bahasa Inggris Kita bahasa Inggris Arab lagi Bahasa Arab Bahasa Arab Arab lagi Inggris lagi Bahasa Inggris Arab lagi Arab Dua minggu sekali Jadi gak heran Nanti kalau misalnya Santri keluar Pondok itu Bisa di Syeh-Syeh Di Masalah-Masalah Apalagi Santri Daruluwa ya Bisa Apalagi dari Santri keluar Bisa tiga bahasa Nah gitulah Bisa tiga bahasa Belagi tambah bahasa darahnya kan Empat Cokmakotop itu ya Oke gitu Terus Untuk Osadu Osadu ini Ada juga Yang mengurus Langsung terjun ke Santrinya Kalau misalnya Dari organisasi bagian taklim Sama bagian bahasa Tadi kan mungkin Dari pusatnya Jadi mereka Gak turun langsung Jadi Gak turunnya itu secara umum ya Secara umum Gak personil Gak personil Gak personil Kita Kita belajar Keorganisasian Kita Dari atas Turun ke bawah Oh iya Turun Gimana Itu namanya Pengurus rayon Pengurus rayon Pengurus rayon itu ada tiga disini Rayon Anur Rayon Asalam Sama rayon kelas empat Kelas empat Kelas limanya dimana Kelas limanya gabung Sama Kelas enam Gitu Pengurusan ini memang berat banget Berat banget Bisa dikatakan lah Mereka ini orang tuanya Orang tuanya santri Orang tua kedua santri gitu lah Ini mereka Yang mengatur Tidur Tidur yang santri Mengersi-mufrodat santri Kata-kata-kata Kata-kata-kata gitu Terus Membangunkan santri Memberi Amanah Memberi Kudwa yang baik Untuk santri itu gimana Nah Itu ada pada Pengurus rayon tersebut Bahkan denger-dengar Apa namanya Pengurus rayon itu tadi Tidurnya juga Satu kamar Satu kamar memang Satu kamar memang Jadi Ya langsung Nimbun Jadi kalau misalnya Pengurus rayonnya Belum bangun Kan malu Pengurus rayon masuk Belum bangun ketika Ada bangun Itu tadi Pengurus rayon memang berat Pengurus rayon apalagi Ya Memang saya Bapak Suka banget Ketika Apa Teman-teman Ana menjadi Pengurus rayon Saya sangat Bahagia Untuk teman-teman Anak Teman-teman Anak Yang sudah Pengurus rayon Sangat takjub Kepada mereka Kuat Dalam mantra amanah Tersebut Oke terus Itu tadi kan Masih menyinggung sedikit Kan kayak Tadi Bagian Taklim Yang Mengurusi Mengontrol Kedisiplinan Yang berkaitan Dengan Ibadah Terutama di masjid Terus juga Kedua tadi Bagian bahasa Yang mengatur Bahasa Sehari-hari Yang kita gunakan Terus Juga kan Kalau memang Katanya kita Mengurus 24 jam 24 jam Kinerja santri Sistemnya Para santri Terus Mestinya kan Kayak Apa namanya Bangun Sampai tidurnya Waktu tidur Terus Ya mengontrol Waktu secara umum Terus juga Waktu makan Dan lain-lain Itu kan Mesti juga Ada yang berperan Di situ Kalau boleh tahu Itu siapa yang Ngurus Kayak gitu Dan Kayaknya Kan Kalau mengurus Apa ya Waktu gitu kan Memang butuh Tenaga yang ekstra Kan Otomatis kita Mengorbankan Waktu kita Untuk 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 Melaksanakan tugas Itu Itu Apa gitu Itu dari Departemen apa Dan Gimana Selu belunya Oke Saya jelaskan Selu Departemennya Ya Jadi Bagian talim itu Tadi Masjid Bagian keamanan Itu mengatur santri Dari bangun Bangun Sampai tidur lagi Ya Bagian keamanan itu gimana Bagian-bagian tugasnya Memangunkan Santri ketika tidur Jam tiga Kita sudah harus bangun Terus sholat tahajud Sholat tahajud Shret Jalan Pagi Pagi sekolah Sekolah Nah Bagian keamanan Bertugas Ketika Ketika waktu Datang sholat Nah Bagian keamanan Memukul Bel Untuk tanda Pertanda Bahwa sholat telah tiba Nah Santri Segera masuk Kedalam masjid Begitu Setelah Bagian keamanan Memukul bel Nah Bagian keamanan Istilahnya Kalau dalam Pondok itu Daur Keliling 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 Patroli 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 Keliling Pondok Untuk memastikan Bahwa santri Semua itu Sudah ada di masjid Kecuali sakit Kalau memang Benar-benar sakit Kita bawa Ke unit kesehatan Mungkin juga Untuk Apa namanya Meminimalisir Santri-santri Yang keluar Pondok Mungkin yang juga Apa namanya Gak mau sholat Terus Semunyi-sembunyi Bahaya Itu Setelah itu Setelah keliling Nah Bagian keamanan Tugasnya apa lagi Mengontrol Santri Membantu bagian taklim Begitu Nah Ketika malam Setelah santri Apa Menyelesaikan Semua kegiatan Nah Ketika jam 9 Itu Bagian keamanan Memukul bel Belnya apa Untuk apa Bel untuk masuk kamar Masuk kamar Ilkok Mufrodat Sekaligus Doa untuk Tidur Tidur Nah bagian keamanan Daur Keliling Keliling patroli Memastikan Kalau santri-santri Memang sudah ada di kamar Begitu Nah bagian keamanan Ketika malam itu Ngapai Bagian keamanan itu Haskunya Kalau baga Kalau ketika malam Tidur Kalau menurut saya Bagian keamanan itu Tidurnya itu Pas siang Malam itu bangun Gitu Mungkin Bergilir gitu ya Kalau sekiranya Enggak semuanya Itu bergilir gitu Boleh bergilir Gak apa-apa Malah bagus Bagus bergilir Biar gak terlalu Membaratkan kita Untuk esok harinya Bergilir gak apa-apa Bergilir Tugasnya ngapain Ketika malam Malam itu Mereka daur Keliling lagi Keliling lagi Sekitar pondok Kadang-kadang Keluar Izin keluar Izin keluar Izin keluar Kadang-kadang Kan ketika malam Ada absen tuh Ada absen malam Absen malam Untuk santri Kelas 1 Sampai kelas 5 Absen Nah Misalnya tercatat Ada santri yang hilang Gak ada kabarnya Sama sekali Nah itu nanti Bagian keamanan Izin pengasuhan Untuk keliling Sekitar pondok Apakah Santri itu kabur Atau memang-memang Dihilang Oh jadi Tugasnya nyari 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 keluar Nyari keluar Izin tapi Ke bagian pengasuhan Nah izin Dapat izin Kita cari Nah Cari Dapat Kalau misalnya dapat Kita kembalikan ke pondok Ada juga Kalau misalnya gak dapat Yaudah Kita laporkan orang tua Bahwasannya Anak ibu telah Anak bapak ibu Kabur dari pondok Jadi kita Mengabarkan bahwa kita Sudah melakukan Tahun jawab secara Pondok Tapi Yang memang Sudah terjadi Anaknya memang susah Diatur Begitu Itu tugas keamanan Jadi bagian Dari tidur Sampai Tidur lagi Terus Bagian Kelingkungan hidup Hidup itu Mengurusi kebersi 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 Pondok Tanaman-tanaman pondok Kebangunan pondok itu Terlihat Wow Di mata Masyarakat Apalagi ketika Santri Awalnya santri Jenguk santrinya Masa pondoknya Kita kotor Kan Gimana rasanya Kita sebagai organisasi Harus Bekerja keras Gimana pondok ini Cantik Cantiknya Karena Lingkungan sendiri Itu kondisi lingkungan sendiri Adalah Wajah Wajah pondok Kalau misalnya Kotor kan Kita gak tahu Apa yang Apa yang ada Di pikiran Masyarakat nanti Kalau masuk Oh pondok ini kotor Gimana Saya nanti Kita juga gak tahu Bapak Kata mereka Maka dari itu Menghindarkan itu semua Kita Bangun bagian Lingkungan hidup Yang mengatur Kebersihan pondok Tanaman pondok Kalau misalnya pondok kotor Yang bertanggung jawab penuh Adalah bagian kebersihan Nah bagian kebersihan itu Menjadikan jadwal-jadwal Piket asrama Oh Ketika Pagi Sebelum sekolah Terus Sore Ketika setelah Surat asar Dan malam Ketika santri-santri mau tidur Dan itu seluruh santri Seluruh santri Seluruh santri Seluruh santri Wajib Mengembalkan ini Kalau misalnya Memang santrinya Ada halangan Untuk mengerjakan Piket asrama ini Ya kita Izinkan lah Kalau misalnya Mereka berhalangan Kayak Mungkin Habis ekstra glukuler Mereka Telat Untuk mengerjakan Oke lah Kita izinkan Tapi tetap jadi Kebersihan pondok ini sendiri Menjadi tanggung jawab Seluruh Penghuni pondok ini Tapi yang Yang berada di Naungan tersebut Adalah bagian Lingkungan hidup Bagian kebersihan Yang menaungi Yang menaungi Terus Bagian olahraga Olahraga tugasnya Ya biasa sih Cuman Matur Gimana senti Olahraga Harus olahraga Wajib olahraga Tiap minggu kita adakan Lari pagi Lari pagi keluar Kalau gak lari pagi Saya senam Di belakang Terus Bagian dapur Terus bagian dapur Dapur itu Ini tadi yang Pengen 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 tak tanyakan Saatnya kan Apa namanya Makan itu kan juga Apa ya Juga vital Itu kan Primer juga Nah ini Ada yang ngurus Atau enggak Makanya Yang perlu ditanyakan Yang mengurusi Sentiri untuk makan Minum itu Bagian dapur Makan sentiri Itu ditontrol Masih Sentiri Makannya harus Gimana Dimana Bagaimana Dan kemana Dia makan Sentiri itu Makannya Kalau pagi Jam 6 Sampai Jam 6 30 Kita waktu 30 menit Untuk makan Makan Nah itu bagian Dapur itu Mengontrol Ketika sentiri Makan Mereka belum Makan Bagian dapur Mesti belum Makan Makannya Setelah Sentiri Semua sudah Makan Bagian dapur Baru makan Agar Apa ya Semua kinerja Bagian dapur itu Terlihat loh Kita Kita usahakan Bagian dapur ini Bagaimana caranya Mengontrol Sentiri Agar semuanya Makan Apalagi Ada keberkabar Sentiri yang Enggak makan Gara-gara Waktunya Memepet Untuk sekolah Terus Waktunya terlalu cepat Untuk Agenda-agenda tersebut Nah kita usahakan Bagaimana Sentiri Bisa makan Dahulu Sebelum Agenda-agenda tersebut Dan itu Bagian dapur juga Apa namanya Mengurus Jatah para Sentiri juga Biar Jatah Biar Biar gak Korupsi-korupsi Kata-kata Korupsi Satu Satu nasi Untuk satu orang Biasanya Lautnya Dua Tiga Itu bahaya Jatah 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 Satu Satu orang Satu Satu piring Misalnya Berapa orang Satu Satu aja Satu Ambil Satu Apalagi Ayam Kalau Ayam Gak Dijaga Bahaya Ayam Gak Dijaga Waduh Ayam Ayam Even Banget Kalau Kita Kalau Bagikan Pastilah Tempe Tempe Sate Pagi Sate Siang Itu Ikan Sore Tahun Sore Biasanya Tahun Nah Itu semua Kita jaga Ada Piketnya Piket dapur Piket dapur Tugasnya Untuk Membagi Bagi Membersihkan Dapur Bagi Bagi Lauk Gitu Jadi Disini Para Santri Memang Diajarkan Mulai Dari Berperan Dalam Mengurus Lingkungannya Ponto Sampai Mengurus Makan Sendiripun Makan Makan Untuk Penghuni Seluruh Ponto Ada Ada Jadi Semua Bergilir Semua Pasti Dapat Jatahnya Semua Jadi Akhirnya Nanti Semua Dapat Pengalaman Ngurus Ini Ngurus Itu Jadi Kalau Keluar Nanti Santri Itu Aku Dulu Cuma Duduk Depan Buku Depan Bapan Tulis Nulis Itu Ya Kan Nanti Kalau Gitu Doang Kan Mau Dapat Yang Besar Kosong Pikir Aduh Gimana Ini Aku Dulu Gak Pernah Gini Aku Dulu Gak Pernah Gini Kalau Kita Diri Dari Sekarang Dari Pendidikan Yang Non Akademik Misalnya Kayak Tadi Itu Kayak Kita Dapat Jatah Untuk Membantu Membagi Bertanggung Jawab Dalam Liru Hidup Nah Nanti Kalau Sudah Besar Kita Bisa Mengontrol Itu Semua Apalagi Kalau Kita Sudah Mempunyai Keluarga Yang Saya Kini Nama Dama Roma Gitu Jadi Kita Disini Melatih South Skilled Jadi Kita Biar Bisa Survive Nanti Kedapannya Bisa Betul Terus Apalagi Departemen Yang Mungkin Perlu Dibahas Lagi Departemen Tadi Rayon Sudah Kenapa Rayon Tadi Pertama Kita Dari Taklim Terus Bahasa Keamanan Rayon Terus Juga Kita Bahas Olahraga Lingkungan Dan Juga Oh Iya Ini Ada Bagian Pertamuan Bagian Pertamuan Ini Kayaknya Bagian yang Paling sering Ketemu Alisantri Iya Betul Bagian Pertamuan Yang paling Sering itu Paling Pertamuan Sama Bagian Apa Ya Komunikasi Komunikasi Bagian Pertamuan Ini tugasnya Mungkin Paling Sering Dikuaskan Adalah Menerima Paket Dari Wali Santri Setiap Hari Kita Adakan Piket Jaga Portal Piket Jaga Portal Tugasnya Menerima Paket Dari Wali Santri Dari Pagi Sampai Malam Tugasnya Ngapain Ya Mereka Duduk Dudukan Nunggu Wali Satri Datang Ada Paket Kita Tuliskan Kita Santri Kita Kasih Ke Santrinya Mendata 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 Kita Data Oh Nama Ibu Nama Ibu Ini Ini Nama Santri Ibu Ini Sudah Ibu Menerima paket Ini Jadi sebagai Penanggung jawab Menerima paket Terus Juga Kalau Semisal Ada Tamu-tamu Bahkan Mungkin Tamu Tamu Yang Apa Tamu Agung Itu Itu Juga Bagian Pertamuan Yang Mengendal Jadi Kalau Misalnya Ada Tamu-tamu Besar Kayak Sheh-Sheh Dari Palestina Sheh Dari Arab Ataupun Direktur-direktur Luar Kayak Rektor Universitas Seperti Itu Kalau Misalnya Kan Sebelumnya Konfirmasi Dulu Ke Ustad Bahwa Saya Hari ini Akan Pergi Ke Pondok Ini Pada Jam Ini Untuk Mengisi Tentang Ini Jadi Nanti Ustad Bagian Komit For Ustad Itu Nanti Akan Beritahu Kepada Kita Bahwa Nanti Insyaallah Hari ini Ada Ustad Ini Dari Tempat Ini Ingin Memberi Kita Tentang Bagaimana Ini 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 Nanti Kita Tugaskan Bagian Pertama Untuk Mengatur Seluruh Penyebutan Penyebutan Syekh Ini Kita Bawa Kemana Terus Kita Persiapkan Acara Ini Akan Dimana Untuk Siapa Ini Menitang jawab Penuh Untuk Pernyeman Pertamuan Terus Terus Cukup Ada Ada Lagi Kiranya Bagian Yang mau Dibahas Bagian Sekali lagi Satu Ajalah Lagi Satu Lagi Bagian Kesehatan Oh Bagian Kesehatan Ini Kayaknya Juga Penting Paling Penting Untuk Kesehatan Santri Kalau Misalnya Tidak Dibahas Ini Jadi Saya Jelaskan Untuk Bagian Kesehatan Jadi Bagian Kesehatan Ini Pertama Tugasnya Memastikan Santri Itu Sehat Semuanya Pasti Memang Kehidupan Itu Tidak Semuanya Sehat Pasti Ada yang Sakit Pasti Itu Pasti Ada yang Sakit Kalau Sehat Terus Tidak Ada Ceritanya Tidak 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 Sehat Semua Nah Tugas Saya Ini Ketika Pagi Sebelum Sekolah Sama Seperti Bagian Keliling Pondok Terutama Kamar-kamar Untuk Memastikan Santri Apakah Ada yang Sakit Kalau Misalnya Ada yang Sakit Kita Bawa ke Ruang UKS Untuk Dirawat Inap Di sana Nah Apa tugas Mereka Ada yang Keliling Ada juga Yang Mendata Ketika Di UKS Jadi Santri Datang Ketika Pagi Di UKS Set Dibawa oleh Dibantu oleh Mustafnya Kita data Siapa Namanya Misalnya Namanya Fulan Fulan Kamar apa Fulan Kamar Abraman bin Auf Oke Kita catat Kita catat Kamar Nama Fulan Kamar Abraman bin Auf Sakit Apa Fulan Misalnya Sakit Yang paling Membarak Skabies Skabies Oh Skabies Oke Kita tulis Izin Sekolah Izin Sekolah Untuk Apa Istirahat Sebentar Bawa Sakit Skabies Oke Kita bawa Ke Ustaz Surat tersebut Afan Ustaz Ini ada Santri Yang sakit Skabies Apakah Boleh Izinkan Untuk Istirahat Di ruang KS Oke Boleh Kita izinkan Untuk Sekolah Saya Berapa Hari Oke Tulis Gitu Jadi Yang Murus Santri Santri Kalau Sakit Tinggal Kita Untuk Santri Sekolah Atau Tidak Itu Adalah Bagi Kesehatan Ke Bagian Kutu Malimin Islam Kantor KMI Terus Kalau Misalnya Alur 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 Santri Ketika Sakit Beberapa Hari Masih Belum Sembuh Itu Pulang Di Pondok Itu Begini Kalau Misalnya Santri Sakit Selama Tiga Hari Sentri Masih Belum Belum Sembuh Ketika Sudah Di Sudah Diperiksa Ke dokter Pondok Dalam Artian Sakitnya Belum Sembuh Itu Belum Merda Ya Masih Agak Parah Ketika Dirujuk Di Klinik Dalam Luar Nah Kalau Misalnya Masih Belum Sehat Oke Kita Kasih Izin Untuk Rujuk Ke Pondok Ke Ini keluar Pulang Mungkin Istirahat Belum Kalau Masih pulang Masih belum Kita Rujuk Dulu Keluar Saya Setelah Di Luar Kita Tunggu Sehari Lagi Kok Dua Hari Kalau Masih Masih Belum Sembuh Oke Kita Izinkan Untuk Pulang Kita Hubungi Alam Ketuanya Bahasanya Anak Ibu Sakit Kayaknya Lumayan Parah Kita Masih Belum Bisa Membantu Anak Ibu Menyembuhkan Mungkin Dengan Apa Dianjurkan Untuk Rawat Di rumah Itu Mungkin Lebih Cepat Untuk Semuanya Atau Mungkin Sakitnya Mungkin Gara-gara Tidak Pulang Mungkin Sekali Ngejak Lantai Rumah Sandrin Langsung Sembuh Ada Juga Lantai 5 hari Sembuh 1 bulan Sembuh Tiba-tiba Sipai Rumah Baru 1 jam Sembuh Sembilikan HP Miri Cuman Sebenarnya Secara Sekisnya Pengen Pulang Waduh Itu Ya Gak Apalah Juga Santrian Sudah Mungkin Terus Itu Kan Dari Penjelasannya Udah Cukup Rinci Dan kita Akhirnya Mungkin Tahu Bahwa Kan Mungkin Orang Awam Kan Menganggap Osadu Ini Benduknya Hampir Sama Kayak Osis Yang Apa Namanya Sebagai Seorang Siswa Yang Menjadi Pengurus Tapi Kan Dari Tadi Yang Dikupas Oleh Ah Angga Kan Kita Jadi Lebih Lebih Terbuka Lebih Luas Pandangannya Bahwa Osadu Ini Ternyata Seberat Mengurus 24 jam Kesarian Para Santri Terus Kan Dengan Gitu Kan Akhirnya Apa Kayak Hebat Kita Hangga Ini Baru SMA Baru Umur 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 Remaja Udah Diberikan Amanah Yang Bahkan Layaknya Orang tua Kedua Kita Mulai Dari Apa Tadi Bangunnya Santri Sampai Tidur Lagi Itu Kita Masih Kita Yang Urus Itu Gak Gampang Gak Semua orang Dapat Pengalaman Gini Terus Itu Gimana Sensasinya Kan Angga Disini Sebagai Umur Berapa Angga Umur Saya 17 tahun Masih 17 tahun Udah Disuruh Ngurus Layaknya Orang tua Itu kan Pengalaman Yang Sangat 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 Langka Gimana Coba Dijelaskan Sensasinya Gimana Kalau Saya Sendiri Sensasinya Enak Banget Untuk Masa Depan Kita Jadi Kita Ketika Sudah Dewasa Nanti Gak Kaget Itu Tujuan Kita Untuk Belajar Originalisasi Ini kan Untuk Masa Depan Kita Nanti Apakah Kita Bisa Mengatur Diri Kita Sendiri Mengatur Diri Sendiri Istri Kita Anak Kita Bagaimana Istri Kita Bagaimana Anak Kita Terus Apakah Kita Nanti Bisa Mengatur Pengurusan Kita Di Luar Kasih Kita Bisa Menjadi Presiden Presiden Gubernur Wali Kota Jadi Orang Orang Besar Kita Belajar Di Sini Nanti Enak Untuk Belajarlah Belajar Untuk Masa Depan Kita Nanti Kalau Jadi Mas Satu Enak Kita Jadi Pengurus Dapat Pengalaman Yang Langka Yang Biasanya Saya Tidak Tahu Kalau Di Luar Apakah Sudah Dapat Seperti Kita Ini Pengalaman Pengalaman Besar Yang Mengurus Banyak Acara 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 Besar Seperti Temaram Seperti Lomba Lomba Nasional Hijaz Kemaren Lomba Tartil Nasional Festival Nasid Kita Yang Ngatur Itu Semua Saya Gatau Kalau Di Luar Bisa Gitu Kemaren Kalau Gak Salah Ada Sesatu Orang Luar Kaget Ini Yang Ngurus Siapa Si Ustadz Nya Bukan Santrinya Santrinya Kelas Berapa Santrinya Kelas 1 SMA Kelas 2 SMA Iya Jadi Dia kaget Bahwa Kok Bisa Kelas 1 SMA Dan Kelas 2 SMA Ini Bisa Membuat Acara Sebesar Ini Apalagi Nasional Kemarin Indonesia Nasional Bahkan Ngundang Opik Salah Satu Artis Yang Bangga Sekali Padahal Di luar Sana Mungkin Banyak Orang Yang Ngatakan Bahwa Santri Cuma Bisa Kaji Sarungan Cuma Bisa Sarungan Kopiahan Itu Santri Tapi Sejatinya Santri Itu Bukan Bukan Seperti Itu Santri Itu Yang Membangun Peradaban Islam Yang Mantap Betul Sya Allah Semoga Semoga Kita Bisa Wujudkan Itu Semua Amin 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 Terus Dari Itu Semua Mungkin Angga Ada Apa Bisa Menceritakan Kendala Paling Umum Dari Menjadi Osadu Ini Atau Mungkin Enaknya Menceritakan Apa Cerita Yang Paling 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 Angga Ingat Paling Angga Pengen Bagikan Sekiranya Mungkin Apa Pernah Pernah Berdengkar Sama Teman Atau Pernah Gara-gara Kita Berijak Lihat Untuk Untuk Menjalankan Sistem Sebaik Mungkin Oke Ketika Awal Jabatan Ini Sedikit Cerita Ketika Awal Jabatan Kita Kan Dilantik Baru Tanggal 5 Oktober 2021 Dilantik Set Kita Janji Perjanji Bahwasannya Kita Akan Membangun Pondok Ini Untuk Lebih Maju Terus Besoknya Kita Ada rapat Kerja Rapat Bagaimana Kinerja Kita Satu Setahun Kita Rapat Rapat Jadi Program Kerjanya Itu Kita Rapat Kita Rapatkan Kita Rapatkan Buat Nantinya Pada Hari Itu Kita Ratekan Untuk Semua Setahun Ini Nah Ketika Itu Ada Bagian Bagiannya Itu Yang Berat Nah Itu Memang Orang-orang Besar Dalamnya Orang-orang Besar Berpengaruh Berpengaruh Orang-orang Berpengaruh Itu Mereka Aduh Mantap Banget Sampai 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 Tengkar Gara-Gara Satu Masalah Ini Susah Untuk Disa Jadi Mereka Saling Berijutihan Mengeluarkan Penyakit Masing-Masing Jadi Lebih Saling Berijutihan Mungkin Kesalahpahaman Nah Akhirnya Kita Datang Kenapa Masalah ini Mesti Selesaikan Gimana Oke Kita Kumpul Barang Kita Kumpul Barang Kita Tunjukkan Ini Ada Masalah Ini Gimana Pendapat Kalian Apa Pendapat Kalian Satu Anak Tangan Oke Ini Mungkin Kita Usahakan Dulu Untuk Pendapat Yang Pertama Gini Oke Kita Coba Ketika Kita Kerja Kita Coba Oke Saya Alhamdulillah Lancar Pendapat Pertama Lancar Satu Bulan Kemudian Kita Coba Lagi Yang Pertama Kedua Oke Kita Coba Pertama Kedua Yang Kemarin Kita Coba Seret Terusak Berapa Dua Kita Terusak Oke Kita Tinggalkan Kita Ganti Pertama Pertama Nah Begitu Jadi Kendalanya Mungkin Ada yang Dari Waktu Waktu Yang Tentu Apalagi Sekarang Apa Ya Waktunya Maghrib Terima Maghrib Maghrib Kadang-kadang Maju Mundur Maju Mundur Kadang Jam 6 Kadang Jam Sengah 6 Sampai Kita Bikin Jadwal Untuk Memukul Jaros Itu Memukul Bel Itu Bingung Kita Tetapkan Aja Jam 5 Oke Biar Anak-anak Di masjid Tambah Lama Oke Setuju Setuju Kadang Begitu Nah Akhir-akhir Ini Kan Kita Kan Nama Juga Manusia Kadang Mood Kita Itu Naik Kadang Juga Mood Kita Turun Kadang Kinerja kita Kadang Bagus 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 Anjrok Ketika Pertengahan-pertengahan Kemarin Jadi Kita Setelah Pulang Susah Banget Untuk Mengatur Susah Banget Apalagi Yang Yang Diuruskan Teman sendiri Juga Sendiri Teman Sendiri Kayak Kita Apa Ngurusin Apalah Adik kita Teman-teman Kita Kadang Kita Disuruh Ayo Ayo Kumpul Kumpul Untuk Masalah Masalah Ini Masalah Ini Ayo Buat Apa Sih Kumpul Tinggal 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 Kadang Tinggal Kadang Kumpul Cuman Setengah Dari Teman-teman Kita Yang Berjabat Paling 70 Orang Yang Lainnya Paling Males Terus Kendala 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 Teman Kendala Kendala Teman Susah Untuk Diajak Berkontribusi Bekerja Sama Kalau Awalnya Memang Kita Merasa Aku Jadi Pengurus Aku Harus Bagus Mereka Semangat Ketika Awal-awal Kita Perkenahan Peran Wadol Aduh Capek Jari Mengurus Malas Jari Mengurus Terus Turun Malas Jari Mengurus Berpengar Mereka Masih Begitu Jadi Itulah Gendal-gendal Kita Mungkin Nata-ratanya Itu Terus Itu Gimana Solusinya Kalau Boleh Tau Kan Kalau Sama Teman Sendirikan Kita Nggak Bisa Memberikan Perintah Secara Langsung Secara Konteks Perintah Gitu Kayak Keanggota Kita Gimana Pelan-pelan Atau Gimana Kalau Keteman Teman Mungkin Kalau Teman Teman Sendiri Kalau Ardu Kita Masih Bisa Masih Bisa Misalnya Diberi Hukuman Kalau Nggak Nuruh Kita Beri Hukuman Hukumannya Fokus Up Kalau Kalau Nggak Tahu Kita Beritahu Dulu Ada Tahapannya Nggak Tahu Ini Kita Dulu Oke Antum Sekarang Coba Baca Alfadiyah Nggak ada yang baca Kita Hukum Kalau Nggak ada yang baca Kita Beritahu Lagi Terus Nah Untuk Teman Kalau Ketahu Hukum Paling Nggak Bisa Nggak Teman Kita Nggak Bisa Hukum Jadi Harus Pelan Pelan Harus Hati Hati Mungkin Begini Loh Kan Kamu Kan Bagai Ini Kamu Bisa Nggak Bagai Ini Oke Oke Bisa Coba Ada Juga Eh Bisa Gini Apa Sih Ngapain Nggak 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 Itu Nggak Waduh Sakit Tapi Tetap Harus Kita Perusaha Pelan 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 Kita Sendiri Kalau Kita Membiarkan Kita Masuk Kejurang Nggak Kita Peringatkan Solusinya Kita Beritahu Teman Kita Terus Untuk Masalah Waktunya Kita Mungkin Busyawar Busyawar Entukan Kapan Kapan Mengkul Bel Untuk Anak-anak Masjid Kapan Kita Mengkul Untuk Anak-anak Sekolah Anak-anak Tidur Kalau Mungkin Paling Berat Yang Berat Yang Berat Teman Sendiri Mungkin Masalah Waktu Kita Ringan Yang Berat Diri Kita Sendiri Yang Apalagi Kita Mengatau Diri Kita Sendiri Kan Belum Bisa Masih Belum Sempurna Sempurna Manusia Makan Nukho Tau Manusia Tempat Makan Tapi Tempat Salah Dan Lupa Kita Harus Menginginkan Teman Kita Yang Sama Sama Seangkatan Yang Sama Sama Sederajat Harus Gini 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 Yang Saya Rasakan Paling Barat Itu Murus Tuhan Sendiri Oke Dari Itu Tadi Kita Jadi Tau Ya Mungkin Dari Awal Kita Jabat Awal Kita Diberi Tugas Ini Langsung Dapat Masalah Sebesar Itu Dan Itu Dengan Teman Tapi Kita Disini Belajar Untuk Menyelesaikan Itu Dengan Baik Baik Kita Belajar Untuk Menyelesaikan Itu Dengan Kepala Dingin Dengan Dewasa Jadi Ya Akhirnya Terkuat Bahwa Memang Kita Sebagai pengurus Ini Benar-benar Untuk Pendidikan Untuk Pengalaman Yang Benar-benar Mulia Oke Mungkin Cukup Ini Aja Yang Kita Bicarakan Yang Kita Sampaikan Oke Mungkin Pembicaraan Kita Cukup Sampai Sini Aja Dan Terakhir Untuk Sebagai Penutupan Mungkin Angga Mau Menyampaikan Pesan Atau Mungkin Sedikit Quote Untuk Para Pemirsa Pemirsa Di rumah Atau Untuk Siapapun Di luar Sana Atau Mungkin Untuk Para Sampai Di sini Teman-teman Monggo Silahkan Disampaikan Oke Silahkan Yang Sengaja Sengaja Tidak Terutama Tentang Teman-teman Saya Kalau Misalnya Ada Salah-salah Untuk Memarahi Adoknya Memarahi Anggotanya Misalnya Yang memang Anggota itu Susah Untuk Diingatkan Mohon Maaf Memang Tugas kami Berat Sekarang Berat Kita Menurut Apalagi Memang Kita Menurut Juga Manusia Tempat Masalah Lupa Masalah Salah-salah Kita Memang Kita Tempatnya Salah Masalah-masalah Saya Ulangi Lagi Untuk Maaf Sembesar-besarnya Terutama Mulai Santri Saya Minta Tolong Doanya Untuk Kita Semua Yang ada Di sini Tugas Santri Pembesar Dari Ini Untuk Menjadi Anak Soleh Dan Solehah Amin Terima kasih Itu Pesan Dari Saya Mungkin Sudah Dari Saya Kita Cukupkan Ya Oke 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 Mari kita Akhiri Pertemuan Kita Pada Kali Ini Kesempatan Kita Kali Ini Semoga Semoga Dari Apa Yang Kita Bagikan Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Bisa Memberikan Manfaat Yang Sebesar-besarnya Untuk Seluruh Umat manusia Ya